Intro Hai semuanya selamat datang di 100% Sehat barengan saya Dr. Andira Utami Kenapa saya memulai dan membuat intro dengan tenang? Karena hari ini saya akan membahas pentingnya kita untuk menenangkan diri sehari-hari dan salah satunya adalah untuk meditasi bukan medikasi itu namanya pengobatan kok di medikasi ini meditasi guys jadi sebenarnya ya kalau ngomongin meditasi secara sejarah dia tuh udah berlangsung dan sudah terjadi sejak puluhan ribu ratusan ribu, ribuan tahun yang lalu gitu SM sebelum masehi dan meditasi ini tuh memang based on penelitian dia itu memberikan banyak banget manfaat jadi sebagai dokter dan juga seseorang yang berkecimpung di dunia health tech gitu ya healthcare technology gitu ada salah satu platform yang dibuat sama orang Amerika namanya Headspace dia sekarang pengguna aplikasinya itu udah berapa ya ratusan puluhan juta ya dan value dari perusahaannya sudah mencapai 3 miliar dolar dok itu apa, apakah itu e-commerce ataukah itu bisa membersihkan lingkungan membersihkan kepala atau apa guys itu adalah apps yang ngajarin kita nafas sekonyol apapun kedengerannya tapi pengguna dia sebanyak itu itu sebenarnya adalah gambaran gambaran kecil tentang oh sebegitu butuhnya orang mencari ketenangan di tengah hidup yang bener-bener hiruk pikuk banget gitu apalagi orang yang hidup di kota dengan pekerjaan yang ribuh 9 to 5, Monday to Friday belum lagi orang yang kerja Monday to Monday dan sebagainya gitu nah jadi aku kan sebagai orang yang juga lagi meneliti dan mencoba memonitor kira-kira apa sih temuan-temuan yang emerging sekarang apa sih yang lagi naik gitu ini ada satu platform kerjaannya cuma pencet button dia ngajarin nafas buang nafas tarik nafas gitu bener-bener cuma gitu tok sama ada kartun-kartunnya gue bilang kurang asem nih gila dia bisa membuat akhirnya itu satu memang meditasi sudah ada dari dulu tapi membuat platform dan wadah yang lebih friendly dan lebih seru untuk orang latihan nafas dan meditasi ternyata animonya luar biasa besarnya nah jadi selama ini memang meditasi itu sering banget dikorelasikan dengan kesehatan mental dan itu memang fakta jadi karena kesehatan mental sampai akhirnya terjadi pandemi itu belum terlalu dihiraukan akhirnya kan mulai tuh tercipta tuh ya kan kesadaran tentang kesehatan mental sudah tidak diabaikan lagi udah bukan tabu gitu nah karena tidak terlihat kesehatan mental kita ini tuh bukan berarti gak bisa dirasain makanya kesehatan mental terutama itu penting dilakukan dari dalam diri sendiri dan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah untuk meditasi nah awalnya tuh aku merasa kayak aduh meditasi tuh apa sih gue cuma merem doang gitu nafas atau sebagainya aku adalah salah satu dari banyak orang yang selalu lumayan sering menyepelekan meditasi itu kayak lu ngapain sih emang nafas dia merem terus ngapain terus gue bayar gurunya sekian ratus ribu gitu dan ternyata ya guys lagi-lagi thank you to researchers dan peneliti-peneliti rajin yang ada di dunia ini mereka terus meneliti dan melihat manfaat-manfaat apa aja yang diberikan oleh meditasi nah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa meditasi cukup efektif mengurangi kecemasan depresi dan stres serta mampu meningkatkan kualitas hidup coba ya sebagai orang awam nih ngebayangin merem tutup nafas eh tutup nafas astagfirullah tutup nafas mau mati ya tutup mata terus ambil nafas gitu itu tuh gimana konsepnya dan ternyata memang aku akhirnya kan mencoba melakukan tuh beberapa hari beberapa kali di setiap bulan dan ternyata memang memberikan sense of focus yang lebih apa ya lebih tajam aku sih rasanya begitu ya nah meditasi tuh bukan cuman ngelepasin beban pikiran yang jadi beban stres tapi juga meningkatkan kualitas tidur sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak di malam hari nah kalau temen-temen sadar ya beberapa episode 100% saya tuh selalu pasti memberikan rekomendasi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan effortless sehari-hari ini tinggal permasalahan apakah temen-temen mau melakukan apa enggak karena bener-bener ternyata meditasi tuh sesimpel kita luangin waktu 5-10 menit dalam satu hari tapi kalau udah advance banget udah pro banget biasanya orang meditasi 30 menit aku kalau meditasi 30 menit biasanya tidur bener-bener ketiduran apalagi kalau meditasinya gak duduk gitu nah katanya emang kecenderungan orang yang belum terlatih meditasi kalau meditasi tuh ngantuk padahal salah satu challenge meditasi tuh ngelatih fokus kan pada saat kita meditasi yang diharapkan adalah kepala kita gak boleh mikirin berbagai macam hal mikir kayak kita harus ngebayangin satu titik gitu di dalam visual kepala kita pas lagi merem ada satu titik kayak titiknya tuh bernafas karena kita cuman fokus sama nafas doang dan itu susah banget loh guys ternyata untuk bisa fokus ke satu hal di tengah kepala kita yang harus mikirin berbagai macam hal di dalam kehidupan juga gitu dan ternyata meditasi tuh mengajak kita untuk mengapa ya mengesampingkan berjuta-juta hal dalam kehidupan dalam 10 menit tuh susah bener-bener cuman be present nafas mengesyukuri kehidupan itu tuh susah ternyata aku tuh juga kaget oh ternyata meditasi kelihatan aja gampang tapi kalau meditasi yang sesungguhnya pengaplikasiannya di kepala kita itu susah banget menurutku ya nah ternyata udah ada nih hari meditasi sedunia yang jatuh pada 20 Mei setiap tahun jadi nanti 20 Mei itu biasanya akan ada meditasi massal terus secara global atau meditasi bareng-bareng biasanya online dan sebagainya untuk meditasi sama-sama nah jadi peringatan ini tuh juga sebenarnya merupakan seruan pada setiap orang supaya gak lupa meluangkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan pikiran dan juga badan sebenarnya dampak dari meditasi tuh pesan dan juga dampak dari meditasi tuh penting dan manis menurutku karena kita diajak kayak oke lo punya 24 jam tapi lo boleh gak 10 menit mengosongkan itu dulu mikirin diri lo dulu dan sebagainya jadi menurut aku tuh oh meditation is such a sweet activity gitu standar biasa Pisces nah jadi ini juga bisa menjernihkan dan juga mendatangkan kedamaian di dalam diri kita sejarah meditasi di dunia tuh sebenarnya pada dasarnya tuh dimulai pada saat 1500 sebelum masehi di India jadi biasanya tuh ini jadi bagian integral di ritual keagamaan dan sejak itu meditasi makin punya peran penting dalam banyak agama di seluruh dunia terutama Buddha dan juga kepercayaan timur tapi praktek ini gak cuman dilakukan secara spiritual atau religius aja ya guys jadi dari dulu tuh meditasi udah jadi salah satu cara untuk meredakan stres menjernihkan pikiran dan sampai saat ini meditasi bukan cuman semata-mata praktek spiritual tapi juga favorit bagi mereka yang butuh kedamaian dari kehidupan dan juga bagi orang-orang yang butuh keluar dari hirup pikuk aktivitas sehari-harinya nah meditasi tuh merupakan aktivitas yang selama ribuan tahun memang sudah dilakukan di berbagai negara seperti China dan juga India berbagai riset sejauh ini juga telah membuktikan bahwa praktek memusatkan pikiran dapat memberikan banyak manfaat untuk mendukung produktivitas sehari-hari dan juga mendukung kesehatan mental ataupun fisik nah ini tuh ada beberapa manfaat utama dari melakukan meditasi salah satunya adalah membantu mengatasi kecemasan mengurangi stres dan juga mengurangi distraksi serta jadi lebih fokus nah kita masuk ke elemen utama meditasi kalau misalkan teman-teman mau mencoba meditasi ini ada beberapa poin yang bisa kalian coba di rumah dimanapun nomor satu adalah untuk memfokuskan pikiran yang tadi aku bilang pikiran kita itu harus fokus ke satu titik bayangin ya kita tuh merem terus kita gak mikirin nanti makan apa besok ketemu siapa nanti malam mau nonton apa dan sebagainya cuman mikirin nafas kita rasain nafasnya dari ujung kaki sampai ujung kepala nafas perlahan-lahan udah gitu kedua tadi yang aku bilang nafasnya itu harus teratur narik nafas keluarin nafas sambil narik nafas dan keluarin nafas pikiran gak boleh terganggu cuman mikirin nafas doang aja nafas yang yang maksimal mikirin aja tentang bagaimana caranya oksigen bisa masuk dan mengalir ke dalam tubuh kita dan terdistribusi nomor tiga kalau bisa lakukan di tempat yang tenang supaya jauh lebih fokus nomor empat posisikan tubuh dengan nyaman biasanya sih aku meditasi kayak sila gitu ya terus duduk terus aku biasanya nyalain sedikit lagu-lagu meditasi yang kayak cuman bunyi-bunyi apalagi jangan yang ada liriknya nanti lo dalam hati ikutan nyanyi lagi jadi kurang lebih empat poin itu yang bisa kalian lakukan untuk apa namanya melakukan meditasi jadi aku tuh selalu merasa oh ternyata banyak banget ya cara-cara sederhana yang bisa dilakukan sama semuanya untuk menjaga kesehatan mental gitu tapi permasalahannya adalah apakah teman-teman bersedia gitu mau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang sudah direkomendasikan itu yang sebenarnya jadi tantangan terbesar adalah diri kita sendiri kita melawan diri kita sendiri yang kadang-kadang males capek ngantuk apalah dan sebagainya padahal dari segi cara kiat-kiat itu relatif sederhana makanya teman-teman jangan menyepelekan manfaat meditasi karena daripada kita harus ketemu apa namanya dokter kejiwaan mendingan kita cegah aja dari sekarang dengan cara yang simpel meditasi mungkin kapan-kapan kita bisa meditasi bareng-bareng ya kan seru-seruan meditasi sih bukan seru-seruan ya tapi bernafas dan mencari ketenangan bersama gitu pastinya meditasi dikombinasi dengan berdoa itu juga adalah formula yang Ciamix gitu teman-teman sekalian nah kalau misalkan masih ada yang pengen nanya tentang dok sebenarnya meditasi tuh posisi yang benar gimana sih harus berapa lama sih interval nafasnya tuh harus gimana sih monggo kita bisa ngobrol di fanmate kita bisa chit-chat disana siapa tau ada yang mau coba-coba untuk menjatuhalkan meditasi per minggu sekali itu adalah awal mula yang cukup bagus juga jangan segan-segan untuk nanya-nanya juga lewat fanmate supaya bisa aku jawab dan supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan anti-hoax oke kalau gitu ketemu lagi sama aku di episode 100% sehat yang berikutnya I'll see you guys next time bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati